Intro Sebuah daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh kolonial Hindia Belanda Pasti memiliki rangkaian cerita tersendiri Payakumbu salah satunya Jauh sebelum Indonesia merdeka Daerah ini merupakan pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan Terutama bagi luah 50-an Intro Pemirsa, saat ini saya berada di Jembatan Ratapan Ibu Ini merupakan salah satu aset dari Kota Payakumbu, Sumatera Barat Yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi Di jembatan ini pernah terjadi tragedi pembantaian para pemuda dan juga tokoh Minangkabau Ikuti penelusuran kami selanjutnya dalam dokumen terproduksi Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Terima kasih telah menonton! Yang mana Jembatan Ratapan Ibu itu adalah suatu tempat yang sangat bersejarah Di Kota Nengkadang atau khususnya umumnya Payakumbu Semua eksekusi yang terjadi di Jembatan Ratapan Ibu itu adalah Eksekusi dari orang Belanda yang menangkap putra-putra Kota Nengkadang Namun sebelumnya Peristiwa itu terjadi karena adanya suatu gerakan dari bangsa Belanda Yaitu dari Peristiwa tertangkapnya Presiden dan Wakil Presiden RI Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Itu ditandai dengan dimulainya peristiwa Peristiwa pemerintahan darurat Republik Indonesia Yaitu 19 Desember Pada waktu itu di Sumatera Barat Tidak ada terjadi apapun gejolak-gejolak sebelumnya Karena adanya informasi dari Jogja bahwasannya Presiden dan Wakil itu sudah tertangkap Maka Presiden Deterandas Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Memerintahkan kepada Seperuddin Prawiran Negara Untuk membentuk pemerintahan di negara Pemerintahan Republik Indonesia Yang berpusat di Sumatera Barat Maka pada waktu itu diresmikanlah PDRI itu berdirinya di Halaban pada tanggal 22 Desember 1948 Dengan berjalannya PDRI Pada tahun 1948 itu pada akhirnya di bulan Desember Maka gejolak-gejolak yang terjadi di daerah Kota Nanggadang Payakumbu umumnya Itu adalah kekacauan-kekacauan Karena terjadinya pemboman di Kota Payakumbu Yang menyebabkan kucar-kecernya penduduk atau masyarakat Payakumbu Dengan adanya kejutan bom Namun demikian Karena adanya peristiwa yang demikian Maka masyarakat Kota Nanggadang khususnya Membentuk satu pasukan untuk menantang Belanda Dengan tujuan untuk mempertahankan negari Dalam perjalanannya muncullah suatu instruksi dari Gubernur Sumatera Barat Yaitu waktu itu Sumatera Tengah Yang menyatakan harus dibentuk BPNK Artinya Badan Pertahanan Negari dan Kota Untuk mempertahankan wilayah masing-masing dari serangan Belanda Dari sanalah terjadinya perjuangan rakyat Dibentuk PMT Di Payakumbu itu dibentuklah pasukan mobil teras Yang mempertahankan negari dan kota Payakumbu terdapat empat sektor Yang mana sektor pertama yaitu di Kotonan IV Sektor ke-2 Kotonan Gadang Sektor ke-3 Payobasung dan Tiakar Sektor ke-4 adalah dari Labu Silang sampai ke Limbukan Nah itu empat sektor Dalam perjuangannya ke-4 sektor itu Yang paling aktif adalah sektor 1 dan 2 Yaitu Payakumbu Kotonan Gadang dan Kotonan IV Nah perjuangan-perjuangan yang dilaksanakan Menelan korban sebenarnya Menelan korban yang sangat banyak Bahkan rakyat yang tidak bersalah pun menjadi korban Nah oleh sebab itu Maka diungsikanlah masyarakat Kotonan Gadang Dan pada malam harinya terjadilah gerilia Perang gerilia yang dilaksanakan oleh PMT terhadap Belanda Namun demikian Belanda itu memusatkan Pemerintahannya di kota Payakumbu Kira-kira di SMP I sekarang Nah maka pada waktu bergeraknya Tentara Belanda Masyarakat di Kotonan Gadang itu khususnya Menghilang Dan pada malam harinya kembali lagi bergerak Namun demikian Karena adanya mungkin Orang-orang yang menjadi suruhan Belanda Menjadi mata-mata Sempat ada yang Geriliawan itu yang tertangkap sedang bermusawarah Nah karena itu Belanda langsung menembak Ada yang ditembak di tempat Ada yang ditembak di mihrat surau Ada yang ditembak di jembatan ratapan ibu Nah jadi di jembatan ratapan ibu Yang ditembak di jembatan ratapan ibu Eksekusinya itu Semua yang ditangkap itu diikat Diikat dan menghadap ke dalam batang agam Lalu Ditembak lah Di eksekusilah di atas pagar jembatan Nah kebetulan Waktu terjadinya eksekusi Ada di antara orang tua Atau ibu dari yang Di eksekusi Mengikuti anaknya yang dibawa oleh Belanda Ke jembatan ratapan ibu Melihat anaknya Di eksekusi Tentu ibu-ibu itu meratap Menangis Karena anaknya di eksekusi Kemudian ada juga Ibu-ibu itu yang ditangkap Karena Suaminya sebagai wali perang Wah Suaminya tidak ditangkap Tapi ibunya dibawa Juga menangis melihat kejadian ini Namun demikian Tidaklah mengendorkan Semangat daripada gerilyawan Sampai akhirnya karena Kewalahanlah Belanda Menghadapi pasukan mobil teras Yang dibentuk itu Maka dibakarlah rumah-rumah penduduk Barangkali itu dicurigai Tempat persembunyian gerilyawan Maka dari itu Kerugian yang diderita oleh masyarakat Itu lebih kurang 570 buah rumah yang dibakar Maka Setelah mulai terjadinya Penembakan-penembakan Jembatan yang menghubungkan kota Payakumbu Dengan Labu Besilang Itu lebih dikenal dengan nama Jembatan ratapan ibu Nah sejak itulah orang Tidak pernah mendengar Nama lain lagi Selain dari Jembatan ratapan ibu Nah maka dari itulah Kami Dari masyarakat Koto Nanggadang Kami dari masyarakat Koto Nanggadang Karena generasi sekarang ini Tidak tahu peristiwa Nah kami dari Waktu menyusun skripsi Dalam Jurusan sejarah Menyusun skripsi Maka kami gali lah PMT ini Pasukan mobil teras ini Yang akhirnya Tokoh-tokoh Pasukan mobil teras inilah Yang Memungkit Dan melestarikan kembali Jembatan ratapan ibu Kemudian Dimuncullah ide Untuk membangun Suatu monumen Yaitu patung Dibuatlah patung ratapan ibu Dan patung ratapan ibu itu Dibikin Bukan atas dasar Biaya pemerintah Itu adalah Pribadi Pribadi Yang membangunnya Adalah Adik dari Pemimpin Atau kemandan Pasukan mobil teras Adiknya Yang waktu itu Mungkin orang sebut Haji Merdius Orang kaya gitu Jadi karena dia itu Orang kaya Dia menyanggupi Membangun Monumen Ratapan ibu itu Dengan biaya sendiri Nah Maka dengan perjalanan Yang demikian itu Sampai saat ini Kami rasa Anak-anak generasi sekarang Banyak yang tidak tahu Sedangkan kami aje lah Sudah meneliti Itu adalah Dari tokoh-tokoh Dari tokoh-tokoh Bukanlah sebagai pelaksa Peleku sejarah ya Karena dari Wawancara dengan Tukoh-tokoh Jadi dari pasukan Mobil terasnya Dari komandannya Dari dapur umumnya Dari palang merahnya Jadi kami gali lah Dari situ Nah akhirnya Begitulah faktanya Jembatan Ratapan Ibu Tepat di sisi jembatan Yang usianya Berabad-abad ini Dibangun sebuah tugu Dengan sosok Seorang ibu Yang menunjuk Ke arah Sungai Batang Agam Menyeratkan Di tempat inilah Orang-orang terkasih mereka Mengorbankan raga Dan nyawa Demi tanah air Belanda masuk Pada tahun Taeh Simbalanggang Karena sebelum itu Sudah ada Pemberontakan Yang dilakukan oleh Raja Buo Sehingga Raja Buo Lari ke Simbalanggang Jadi Belanda Yang ingin Memperluas Kekuasaannya Untuk menjajah Makanya dibuatlah Jembatan ini Yang kedua Tujuan Jembatan Yang dibuat oleh Belanda Adalah Kultural Sestel Maksudnya adalah Tanam Paksa Karena disini Ada kepentingan Mengenai Penanaman kopi Penanaman Cengkei Dan lain Ada lagi Tembakau Kalau tembakau itu Yang dibuat adalah Santo Santo itu Semacam Daun tembakau Yang Yang Tuanya Itu bisa Membuat kita Mabuk Kemudian Belanda Membagi Wilayah Sepertinya Jembatan ini Kan Dulu Antara Kenegarian Kota Negadang Dengan Kota Nampek Itu sebetulnya Nyatu Menyatu dulu Tidak ada Bagi-bagi wilayah Jadi Negari ini Dibagi oleh Belanda Sehingga Terpisah Antara negari Kota Negadang Dengan Kota Nampek Sehingga Dibuatlah Pasar Pasar Pai Kumbu ini Diresmikan Tahun 1912 Sebelumnya Sudah ada Pasar Namanya Pasar Pai Kumbu Kemudian Belanda Membuat Pasar Pon Pasar Tiga Wali Lare Kemudian Pasar Serikat Sekarang Pasar Kota Pai Kumbu Jadi Selama Ketiga Agresi Pertama Dan Gresi Kedua Itu Banyak Masyarakat Kita Yang Gugur Di sini Yang Yang Ditembaki Pemuda-pemuda Dua negari Seperti Negari Kota Negadang Kemudian Negari Kota Negadang Itu Pemuda-pemudanya Diambil Kemudian Dibawa Ke sini Kemudian Ditembaki Dengan Kejam Diperkirakan Korban Itu Sebanyak 90 Orang Itu Dalam Satu Tahun Dalam Satu Tahun Dari Gresi Pertama Dengan Gresi Kedua Dalam Gresi Kedua Itu Sangat Banyak Berguguran Pemuda-pemuda Kita Ada Yang Ditangkap Setelah Salat Jumat Kemudian Bawa ke sini Belanda Menembak Itu Pada Sore-hari Ketika Masyarakat Tidak Ada Sore-hari Suasana Lenggang Atau Suasana Sepi Baru Ditembaki Dia Kejamnya Ditutup Matanya Kalau Ada Masyarakat Yang selamat Dia terjun Dulu Dia ada Bukti-bukti Sejarahnya Kemudian Dengan Banyaknya Lebih Kurang 90 Orang Ada Yang Terdata Ada Yang Tidak Sehingga Orang tua Dari Pemuda Atau Anak-anaknya Mencari Ke sini Jadi Mencari Ke sini Dilihatnya Itu Anak Sehingga Menanginanginya Meretap-ratap Maksud Anaknya Ditembak Di sikur Dapat Suhur Dimanyuk Itu Yang Terjadi Pada Agresi Pertama Sampai Agresi Kedua Makanya Pada Agresi Tahun 1949 Itu Ada Gonjong Limau Dekat Pasar Ini Dibom Oleh Dibom Oleh Pesawat Jadi Gonjong Limau Menyatakan Ada Ada Artinya Raja Raja Nombor Limau Ada Raja Lare Ada Raja Di Hulu Raja Di Rona Raja Di Sony Jadi Itu Melambangkan Itu yang Diruntukan Belanda Faktor Agresi Tahun 1945 Jadi Tanggal 3 Desember Tahun 1949 Belanda Menyerahkan Diri Yang Diwakili Para Pejuang Kita Ada Namanya Abdul Adul Katib Dari Gota TNI Kemudian Ada Bapak Mardisun Haji Mardisun Dari PMT Pasukan Mobil Tras Komandan PMT Beliau Masyarakat Biasa Tapi Sebagai Komandan Itu Membantu Perjuangan Perjuangan Tentara Nasional Indonesia Jemata Ini Pernah Renovasi Tahun 1905 Pernah Renovasi Kemudian Pernah Dialikan Sehingga Dinamakan Patang Agam Empangan Di Sebelah Selatan Di Dialikan Akhirnya Tidak Tidak Bisa Kekuatan Jemata Ini Sangat Koko Sehingga Tidak Ini Yang Dipakai Tidak 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 Jadi Lagi Lalu Dialikan Didenovasi Atau Dipugar Tahun 1905 Ia Dipekirakan Mulai Dari Tahun 1836 Yang Dibuat Selasainya 1440 Tugu ini Dibangun Pada Tahun Bertepatan Tanggal 10 November Tahun 1982 Ini Adalah Sumbangan Dari Haji Marlius Perantau Orang Minang Dari Negari Koton Godang Kerjanya Adalah Pengusaha Jadi Beliolah Karena Beliau Pernah Dulu Jadi Tentara Pelajar Waktu Perjuangan Merebut Kemerdekaan Beliau Beriniciatif Untuk Membuat Monumen Dengan Sumbangan Beliau Kemudian Ini Diresemikan Oleh Bapak Gubernur Sumatera Warat Insinyur Azranas Yang Dihadir Bapak Runzen Dulu Menteri Termigrasi Kenapa Dibuat Seorang Ibu Karena Beliau Mempunyai Anak Anak Ini Ditangkap Oleh Belanda Kemudian Ibu Mencari Anak Nya Kemana Anak Nya Dicari Sampai Disini Maka Ibunya Mencari Cari Sehingga Dia Ketemu Anak Disini Ditembak Belanda Ini Menangis Sangis Dia Meratap Ratap Dia Ditembak Belanda Sehingga Inisiatif Dari Tokoh Tokoh Haddad Tokoh Ulama Tokoh Tukoh Cantik Pandai Kita Buat Tugu Dengan Nama Tugu Ratapan Ibu Karena Ada Sejarahnya Mereka Ditembak Belanda Mereka Harapan Kami Kedepan Tidaknya Sejarah ini Diturunkan Kepada Generasi Muda Dalam Merebut Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam Memperjuangkan Hak Jadi Seharusnya Generasi Musa Harus Tahu Dengan Sejarahnya Jadi Negara Yang Besar Itu Negara Yang Menghargai Parah Jasa Pahlawan Tapi Kedepan Harapan Kami Supaya Generasi Generasi Muda Tahu Dengan Sejarah Terutama Perjuangan Kota Paikumbua Jadi Jangan Dianggap Orang Kota Nogodang Tak Berjuang Atau Orang Kota Nompik Tak Berjuang Kemudian Negari Gadwi Mereka Berjuang Berjuang Semuanya Berjuang Itu Harapan Kami Kepada Generasi Terima kasih Salman Boleh Berganti Namun Sejarah Tak Akan Pernah Berubah Cintanya Para Pejuang Terhadap Tanah Air Akan Senantiasa Mengakar Di Tanah Yang Begitu Kaya Dengan Nilai Sejarah Di Lunya Ratapan Kaum Perempuan Di Balik Derasnya Aliran Sungai Batang Agam Akan Terus Terkenang Di Jembatan Ratapan Ibu Jembatan 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 Terima kasih.